dan kembali lagi dengan saya bofan di video vlog kali ini saya masih ada di istanbul turki dan kali ini saya akan memberi sedikit gambaran ke kawan-kawan sekalian teman-teman sekalian bagaimana menggunakan transportasi publik di turki khususnya di istanbul nah kalian bisa lihat di layar ini saya sedang membeli istanbul card yaitu seperti transport card ya jadi dengan kartu ini kalian dapat menggunakan seluruh moda transportasi di turki khususnya di istanbul seperti tram, metro, bus, hingga tram nah untuk prosesnya sendiri ini kalian bisa lihat disini ya untuk mesinnya mereka itu bisa pakai card tapi harus international card ya jadi kalau kayak kayak kemarin saya pakai mandiri ya bank mandiri atau yang mandiri itu nggak mau nggak berlaku dan beberapa mesin juga dia nggak bisa ngerima card jadi harus cash jadi tadi saya harus kembali lagi ke airport untuk ngambil uang cash untuk di stasiun ini mereka nggak tersedia ATM ya jadi kalian harus jeli mendingan saran saya daripada kalian harus balik balik lagi seperti saya tadi jadi mendingan kalian harus ambil dulu cash di nah ini dia kartunya ya warna merah cuman itu untuk kartunya sendiri itu cuma terisi 30 turki selira ya jadi kalau kalian mau top up kalian langsung aja top up dan itu kartunya berlaku untuk seumur hidup nah kembali lagi tadi jadi kalian ngambil dulu uang di ATM di airport dan kembali ke stasiun seperti itu nah tinggal di tab disitu kalian tinggal pilih di kartunya itu sudah tersedia 30 turki selira ya jadi kalian tinggal top up pilih situ dan kalian tinggal pilih berapa budget yang kalian ingin simpan gitu dan untuk transportasinya sendiri sangat murah ya biasa cuman sekitar 10 lira atau tergantung lah ya tapi kalau untuk kalau untuk Metro sendiri itu sekitar 1 kali tab kalau nggak salah 10 atau 20 lira seperti ini mohon maaf ini yang saya agak lama sedikit ya disini soalnya masih bingung lagi soalnya sebelumnya yang lalu itu saya pernah juga pakai kartu ini waktu ke Istanbul sebelumnya dua tahun lalu cuman saya buang kartunya jadi sekarang pas mau beli lagi tapi itu saya agak bingung untuk transaksinya ini udah selesai jadi saran saya sih kalau untuk Istanbul kalian nggak perlu pakai taksi atau nyewa nyewa mobil nyewa supir apa segala macam karena transportasi publik di Istanbul itu sangat-sangat efisien sangat-sangat lengkap dan on time banget ya kawan-kawan nah ya jadi kita lanjut lagi ke langsung aja kita ke stasiunnya Metro Station jadi untuk dari bandara ke Metro Station ini cukup dekat ya kalian keluar dari bandara tinggal ikut sign dan masuk ke ke gate untuk mengambil Metro atau public transportation itu nggak jauh dari bandara nah jadi tampaknya tuh seperti ini ya untuk untuk kebanyakan negara di Asia ya transportasi publik menurut saya sih Istanbul ini udah paling oke untuk semua negara Asia khususnya di Tumur Tengah apalagi karena standarnya itu sudah standar Eropa sekali kalian bisa lihat seperti ini ya kan ruangannya tempatnya sangat bersih luas layaknya seperti bandara ya jadi kalau kalian punya banyak barang kalian bisa lewat lift seperti itu oke kita lanjut ke next video berikutnya Ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin jangan lama oke jadi nah ini dia nampakannya metronya cukup okelah standar Eropa juga sih mirip-mirip ternyata trennya hampir mirip-mirip semua ya metronnya jarak dari bandara ke mana ke city center yang mengarah ke Taksim ya itu sekitar kurang lebih 10 menit 15 menit lah dan ya waktu pengalaman pertama saya datang ke Istanbul itu memang saya enggak pakai Metro saya menggunakan bus dan pengalaman saya itu hari saat itu agak ribet ya karena saya juga membawa banyak barang juga karena dari pemberhentian bus itu saya harus jalan kaki lagi agak lumayan jauh dan menggunakan harus kembali menggunakan taksi untuk menuju lokasi tersebut tapi dengan Metro ini kalian jauh lebih efisien karena untuk sampai ke pusat city center Istanbul itu sangat-sangat dekat ya apa terkhususnya Taksim nah jadi ini saya udah keluar dari stasiun selamat datang di city centernya Istanbul tapi belum sampai kita jadi harus melanjut lagi naik bus sekitar 10 menitan dari sini tapi karena kita kejar waktu sekitar satu jam lagi harus kembali ke bandara jadi mungkin kita eksplode cuman kota ini saja nggak jadi ke Taksim ya gak 23 jahat kamu wadru tidak dapat 3 jam kenapa lanjut uya seuman usah ke depan yang ke kasih ke tempat store love Jadi untuk dari bandara, pemberantian terakhir metronya itu sampai ke kota-kota Bustanul. Nah dari sini kalau kalian naik ke city center-nya Istanbul atau ke Taksin itu naik Bustanul lagi sekitar 20 menit. Oke, jadi itu aja. Mari kita lanjut lagi.